Intro Pemirsa terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk Saya akan menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini Ada Pak Toto dari Jakarta Timur Selamat malam Pak Toto Selamat malam Suara satu Silahkan Pak dengan pertanyaan atau pernyataannya Mengenai DPR Itu sudah sejak dari Presiden Agustur Halo Iya silahkan Pak Semenjak DPR-an Presiden Agustur Sudah tidak dipercaya oleh rakyat dan oleh pemerintah Sehingga mau ada pembubaran DPR oleh Presiden Tetapi karena Agustur tidak dekat dengan militer dan dengan polisi Sehingga tidak bisa dilaksanakan Nah masalahnya sekarang rakyat juga tidak percaya dengan DPR Karena Pak Ketua partai itu banyak yang korupsi Contohnya BKS ketua umumnya korupsi Demokrat ketua umumnya korupsi Kemudian banyak DPR-DPR partainya pada korupsi Sehingga mau mengadakan perubahan undang-undang KPK Itu melemahkan KPK Untuk penyadapan tidak bisa nanti tidak bisa tangkap tangan gitu Sekarang banyak DPR dan penjabat yang ditangkap tangan Melalui penyadapan Jadi itu undang-undang itu harus dicabut menurut rakyat Jadi tidak benar bahwa itu menguatkan KPK Jadi banyak DPR Terutama ya pada saat Menteri ESDM Waktu itu membuka bahwa banyak BKPM yang ditekan dan diperas oleh anggota DPR Itu sudah diungkap sama Menteri yang lama ESDM Tapi tidak ada action daripada KPK maupun polisi Jadi sebaiknya DPR tidak ada pun pemerintah akan jalan Karena DPR banyak korupsi Tetapi saya percaya DPR masih ada yang baik Terima kasih Oke baik terima kasih Pak Toto dari Jakarta Timur Selanjutnya ada Pak Hanan dari Medan Selamat malam Pak Hanan Halo Halo selamat malam Malam silahkan Pak Oke terima kasih Selamat malam Melalui berita satu Saya menyatakan prihatin ya Karena lagi-lagi ada anggota DPR tersandung korupsi Harusnya menurut saya kasus-kasus lama itu Seperti yang menjerat Dewi Asin Limpo dan yang lain-lain itu Jadi pembelajaran Saya setuju Ada pengawasan yang lebih ketat dan transparan Untuk penyusunan anggaran Tidak hanya di DPR Tapi juga di DPRD Di daerah-daerah Ini bukan rahasia lagi Karena saat penyusunan inilah Pintu korupsi terbuka Di sini peluangnya sebenarnya Di departemen kalau di pusat Atau di dinas-dinas kalau di daerah Seperti di Medan Sumatera Utara ini Sebuah anggaran menurut saya Juga merupakan hasil kerjasama politisi Dan para pengusaha ini Juga penguasa Kalaupun ada tender Menurut saya Itu juga belum tentu bersih ya Karena setahu saya Itu juga penuh rekayasa Seharusnya KPK turun tangan menguasi ini Baik terima kasih Pak Hanan dari Medan Untuk masukannya Terakhir saya ke Pak Sebastian Salang Ini yang menarik tadi memang Yang disebutkan oleh Pak Toto dari Jakarta Timur Jadi terlihat memang motivasi Untuk revisi undang-undang KPK itu Adalah karena ketakutan Melihat teman-temannya memang Sudah banyak yang terjerat Dalam kasus korupsi Dan ditangkap oleh KPK Ya jadi memang kan Betul tadi yang dikatakan bahwa Trust publik ini memang Sangat rendah terhadap DPR Sehingga apapun inisiatif DPR Itu pasti tidak dipercaya oleh Oleh masyarakat Jadi itu problem Ketika sebuah institusi kehilangan Kepercayaan publik Nah lalu kemudian yang kedua Ada fakta bahwa Ketika KPK ini bekerja Ternyata banyak politisi yang menjadi korban Lalu kemudian salah satu cara Untuk melakukan perlawanan gitu Adalah yang merubah undang-undangnya Mumpung memang DPR ini punya kekuasaan Untuk merubah undang-undang Karena itu inisiatif DPR Untuk merubah undang-undang Apapun argumentasi yang mereka coba bangun Masyarakat sudah terlanjut tidak percaya Pasti ada kecurigaan Bahwa upaya untuk revisi ini Adalah bagian dari strategi Untuk melemahkan KPK gitu Sehingga Mau tidak mau memang Pasti akan mendapat perlawanan Dari publik yang luar biasa gitu Mungkin undang-undang KPK ini Belum sempurna tentu saja Tetapi apakah timingnya sekarang Ketika publik tidak percaya Pada DPR Lalu kemudian kita serahkan kepada DPR Untuk merubah itu Itu sulit bisa diterima gitu Jadi ini problemnya Kalau jadi anggota DPR saat ini Untuk membalikkan itu Setidaknya untuk diri sendiri Atau untuk partai politik sendiri Apa sih yang bisa dilakukan Pak Sebastian mungkin? Menurut saya begini Memang mulai dari pimpinannya Karena Dari Studi saya Menunjukkan bahwa Ternyata Pimpinan DPR itu Punya pengaruh yang luar biasa Untuk membentuk Trust gitu ya Pada institusi DPR Dan juga Pimpinan DPR itu Punya pengaruh yang sangat besar Untuk meningkatkan Kinerja dari DPR Nah Salah satu hadiah yang Sangat penting Dari DPR Untuk rakyat itu adalah Mengembalikan Kepercayaan publik itu Dengan cara apa? Satu Memperbaiki kinerjanya Yang kedua Menekan Sedemikian rupa Agar Tidak ada lagi Anggota DPR Yang ditangkap Karena Terlibat Praktek korupsi Hal-hal Yang lain-lain Misalnya Soal kedisiplinan Soal Apa namanya Tindakan Narkoba Dan lain sebagainya Itu hal-hal Yang tentu saja Menjadi catatan penting Tapi ada beberapa hal yang Sangat strategis Yang memang harus menjadi Perhatian utama DPR Tanpa ada upaya Untuk memperbaiki itu Saya kira Sampai kapanpun Kepercayaan publik Akan makin renak Pada DPR Nah Kekhawatiran saya Yang paling besar Ketika trust publik itu Makin hari Makin menurun Pada DPR itu Maka ujung-ujungnya nanti Trust publik Pada demokrasi itu Makin hilang Oke Kalau masyarakat Sudah kehilangan Kepercayaan pada demokrasi Maka kemudian orang Berpikir untuk kembali lagi Dan itu harganya Terlalu mahal Oke Kalau sekarang Pak Sebastian Melihatnya pimpinan DPR Kita punya Tidak trust dari publik Nah sekarang ini Belum bisa dikatakan Bahwa Ketua DPR yang sekarang Itu mendapat kepercayaan Dari publik itu Belum bisa dibuktikan Meskipun ada upaya Yang menurut saya Ketua DPR yang baru ini Harus bisa membuktikan Bahwa Gaya kepemimpinannya Harus bisa merubah Warna DPR hari ini Oke Gitu Kalau dia bisa memperbaiki Misalnya Kalau selama ini Target DPR tidak pernah tercapai Minimal Di kepemimpinan Apa Pak Adeko Marudin ini Tidak 100% Oke Tetapi paling tidak Di atas 60% Itu sudah perlahan-lahan Membuat kepercayaan Puli makin baik Lalu kemudian Dari sisi kedisiplinan Anggota DPR Makin banyak yang hadir Ketika sidang-sidang Sehingga Ketika masyarakat melihat Oh ternyata DPR serius Oke Begitu Jadi Mengurangi perjalanan Keluar negeri Lalu fokus gitu Kalau pulang ke daerah pemilihan Dengarlah suara rakyat Yang sebenarnya Jadi Itu sebetulnya Cara-cara yang Mesti dilakukan oleh DPR Sekarang Terutama melalui Ketuanya yang baru Oke Terima kasih Pak Sebastian Untuk waktunya bersama kami